Assalamualaikum ketemu lagi dengan aku di channel Rapor Berarti kali ini aku mau masak ini ada sayur oyeng ya teman-teman ini sayur oyeng ini 2 buah terus aku mau padukan sama tahu belumpung sama ini kacang panjang ya teman-teman jadi ini menu yang sangat simple banget terus untuk cabai rawatnya jadi ini aku pakai banyak banget terus ada laos ada tomat, kepala air, bawang putih ya jadi ini biar nanti pedes ya teman-teman next selanjutnya teman-teman ini kita panaskan ya untuk minyaknya nah ini kita masukkan ya teman-teman kita masak sampai bumbunya matang nah ini udah matang teman-teman untuk bungunya teman-teman ini kita masukkan oyengnya ya sama kecuali makin sayur kita masukkan untuk airnya ini biar gak terlalu menyangat ini kita tambahkan gula ya teman-teman ya teman-teman ya selamat menikmati selamat menikmati jadi ini segar banget ya teman-teman untuk koyongnya nah jadi kalau oyong atau gambas ini enak juga ya teman-teman di bobor itu juga enak terus itu di sop itu juga enak ya teman-teman gak mesti di oseng ya di santan sama tempe itu juga enak pedes itu jadi kalau gambas itu apapun dimasak itu enak dan juga seger ya biarpun cuma direbus aja terus dicolekin sama sambal tomat itu juga enak menurut aku nah ini kita masak sampai matang teman-teman teman-teman nah ini udah matang teman-teman sayur gambas ya gambas atau oyong ya jadi ini udah aku rasain ini pedes, manis, kuris, pas ini enak banget sekarang saatnya kita plating ya jadi ini gak usah terlalu matang banget ya teman-teman jadi masih kremis-kremis gitu ini dia teman-teman masakanku udah jadi ya ini enak banget ini ada gambas kacang panjang dan juga tahu ya teman-teman ini menu yang sangat simpel banget semoga konten aku dapat menghibur teman-teman semua jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye-bye 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 Terima kasih.